Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan dari Budiman Jalan Palinggan, nomor 8, Padang Pertanyaannya, daging kurban diutamakan untuk siapa? Dan bolehkah daging itu, dan bolehkah daging kurban dijual? Jawab, ibadah kurban dilakukan dalam memenuhi perintah agama Untuk memperingati kejadian yang amat besar Yakni penyembelian Nabi Ismail oleh Ibrahim AS Yang melambangkan kepasarahan kedua insan itu pada Allah SWT Adapun daging kurban, diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat Khususnya para fukuro yang sangat menghajatkan protein hewani Namun demikian, berbeda kedudukan sedekah kurban dengan zakat Zakat dikeluarkan semua untuk selain muzaki Atau yang mengeluarkan zakat Sedang, penyembelian kurban keseluruhan boleh diberikan kepada orang lain Atau sebagian untuk diri si pemilik hewan kurban Dan sebagian untuk orang lain Petunjuk bahwa orang yang memiliki hewan kurban Dapat memakan daging kurban Ialah firman Allah SWT Pada surut Al-Hajj ayat 36 Allah berfirman Artinya Kemudian apabila telah roboh Atau mati binatang kurban itu Maka makanlah sebagiannya Dan berikanlah orang-orang rela Dengan keadaan tidak minta-minta Dan orang yang minta-minta Demikian pula disebutkan pada hadis Nabi Riwayat Ahmad Dan Al-Hakim dari Abu Sa'id dan Kotadah bin Nu'man Makanlah daging-daging kurban itu dan simpanlah Ada pun hukum menjual daging kurban Pada umumnya ulama tidak membolehkan Kecuali ulama Hanafiah membolehkan Kemudian hasil penjualan itu Dibagikan kepada fakir miskin Dalam hadis memang didapati larangan menjual kulit binatang itu Tetapi Maksud larangan itu Kalau si pemilik binatang kurban Menginginkan memiliki uang kulit kurban itu Yang ternyata juga banyak Yang berarti pengorbanan hewan itu Tidak sepenuhnya Jadi kalau kulit, kaki, atau tanduk yang kalau diberikan kepada orang fakir miskin Akan sukar memanfaatkannya Dapat saja dijual Dan uang hasil penjualannya Dibilikan daging untuk dibagikan lagi kepada fakir miskin Fatwa-fatwa terjimu Madiyah Jilid 1 Halaman 136 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh